Sementara itu pemirsa diduga korosleting listrik pada bagian mesin mobil, sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Cawang, Jakarta Timur pada Jumat malam. Api terus berkobar, hebat, dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Sebuah mobil sedan pada Jumat malam terbakar di bawah kolong flyover Cawang, Jakarta Timur. Api terus berkobar, hebat, dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Peristiwa ini sempat menyita perhatian pengendara yang berlintas. Diduga terbakarnya mobil sedan ini akibat korosleting listrik pada bagian mesin mobil. Tidak tahu saya di lampu merah, terus tiba-tiba nyala aja. Itu emang dari awalnya koslet dulu apa yang tiba-tiba semua orang? Tidak, koslet kali. Nah men, terus ini aset, mobil keluar. Nah saya mau tarik, katanya suruh dorong dulu. Pas udah disitu, saya tarik, kapnya udah kebuka, udah keluar asetnya. Api berasal dipadamkan oleh sejumlah pengendara yang melintas dengan alat seadanya. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika menuju Otis Taraya sempat tersendal. Dari Jakarta, Rio Manik, INews, melaporkan.